Jadi kalau berbicara tentang ibadah merujuknya kabar dari Allah dan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kabar dari ustad kita, bukan kabar dari orang tua kita, bukan kabar dari manusia. Tapi kabar dari Allah dan Rasulnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatnya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya yang mentaati Allah, merekalah pasti yang akan beruntung. Sesungguhnya yang mentaati Nabi-Nya, dialah yang sukses. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Maka sesungguhnya dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Di kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama kembali mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ambil akidahmu dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang ditulis oleh Al-Imam siapa? Muhammad Jamil Zainu. Kita masuk pada pembahasan pertama, di halaman keempat, silakan para jamaah untuk membukanya. Qalal mu'alifu rahimahullah, berkata pengarang, yang semoga dirahmati Allah SWT, hakullahi alal ibadah. Apa artinya kemarin jamaah? Hak Allah atas hamba-hambanya. Yang setelah kita jawab, bahwasannya hak Allah terhadap hambanya apa? Maksudnya ada yang ingat? Apa? Beribadah kepada Allah SWT. Makanya kita masuk ke pertanyaan pertama, لماذا خَلَقَنَ اللَّهُ? Kenapa Allah SWT menciptakan kita? Apa tujuannya? Maka jawabannya adalah, خَلَقَنَا لِنَعْبُدَهُ Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَةٍ Dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan suatu apapun. Jadi ketika berbicara tentang ibadah, maka kita tetapkan beribadah kepada Allah. Dan kemudian kita ingkari, kita ingkari ibadah-ibadah selain daripada Allah SWT. Inilah tujuan kita diciptakan. Jadi antara isbat dan nafi, antara penetapan dan larangan itu beriringan. Bersamaan. Harus senantiasa digandengkan. Antara kita menetapkan hanya Allah yang kita ibadahi, dan kita harus mengingkari juga. Ibadah-ibadah selain daripada Allah SWT. Itulah prinsipnya. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Di antara dalilnya, sebagaimana firman Allah SWT. في الصورة الزَّارِيَاتِ Dalam surah apa? الزَّارِيَاتِ Ayat ke-56. Di sana Allah SWT berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا خَلَاقَتُ الْجِنِّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Masha'Allah, Tabarukah al-Rahman. Kata Allah, وَمَا خَلَاقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنِّ Tidaklah aku menciptakan jinn dan manusia. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Yaitu kepada Allah SWT. Nah inilah tujuan kita dihidupin. Ketika kita hidup di dunia, kita tidak lupa untuk apa kita hadir di muka bumi ini. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah SWT. Untuk apa jamaah? Ingat. Untuk beribadah kepadanya. Apa dalilnya kita tahu? وَمَا خَلَاقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ini yang harus senantiasa kita ingat. Jangan sampai kita hidup hanya terus mencari harta. Mencari tahta. Kedudukan. Padahal tujuan seseorang adalah untuk sujud, untuk ruku, untuk mengingat Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dimanapun kita berada, hendaklah selalu memikirkan apa? Kita beribadah kepada Allah SWT. Yang mau jalan-jalan silahkan. Tapi ketika jalan-jalan, kita mengingat Allah SWT. Dengan apa? Dengan senantiasa berzikir, bertasbih, beristighfar, memuji Allah SWT. Ketika azan berkumandang. Walaupun kita jalan-jalan, langsung memenuhi panggilan Allah SWT. Yang ketika kita kerja, kita sibuk dengan dunia kita. Tapi masih tetap pada tujuan kita apa? Beribadah kepada Allah. Yaitu senantiasa mengingat Allah SWT. Wata'alam setiap keadaan yang kita lalui. Taib ma'asyar alaikum warahimani warahimakumullahu jami'an. Kita simak di antara tafsir para ulama mengenai ayat ini. Dalam surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Berkata al-imam al-Bagawi. Dalam tafsirnya, Wa qala ba'duhum berkata, sebagian para ulama, Wa ma khalaqatul su'ada'a minal jinni wal insi illa li'ibadati. Wa al-asykiya' minhum illa lima'siyati. Menjelaskan tentang ayat tadi, Para ulama mentafsirkan salah satunya, Allah SWT menciptakan jinn dan manusia. Dengan kata lain, Kata Allah SWT, Allah menciptakan orang-orang yang berbahagia. Dari kalangan jinn dan manusia. Allah ciptakan mereka yang berbahagia. Dari kalangan jinn dan manusia. Illa li'ibadati, Kecuali pasti mereka akan beribadah kepada Allah. Jadi maksudnya jama'ah, Ketika kita melihat berbagai kehidupan kita, Di antara orang-orang itu ada yang bahagia, Ada yang sedih. Nah, Allah ciptakan orang-orang yang berbahagia itu, Cirinya dengan apa? Beribadah kepada Allah SWT. Ini salah satu tafsiran yang sangat menarik. Ketika Allah mengatakan, Wama khalakotul jinn wal insa illa li'abudun, Maksudnya Allah itu, Menciptakan di antara orang-orang yang bahagia, Karena sebab, Karena apa? Beribadah kepada Allah SWT. Itu tandanya. Lalu kemudian, Wal ashkiya dan orang-orang yang menderita. Orang-orang yang senantiasa diliputi kesedihan. Minhum dari kalangan manusia itu, Illa li'maksiyah. Kecuali mereka melakukan kemaksiatan. Jadi maksudnya, Allah menciptakan orang-orang yang bersedih, Orang-orang yang galau, Orang-orang yang dilanda. Na'udzubillah, Kesusah payaan terus-menerus, Itu sesungguhnya karena mereka melakukan maksiat. Yang menunjukkan, Kepada kita semua, Kalau kita ingin kebahagiaan, Ingin kesenangan, Ingin ketenangan, Maka kita mendekat kepada siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Jadilah hamba yang bertauhid kepadanya. Jika kita benar-benar, Ingin kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari masyarul ikhwah, Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, Dalil berikutnya, Yang disebutkan oleh, Al-Imam, Muhammad, Jamil Zainu, Dalil, Dari, Nabi SAW, Yang direwetkan oleh, Al-Imam, Bukhari dan Muslim. Ini maksudnya, Muttafakun alaih adalah Bukhari dan Muslim. Dalilnya yaitu, Allah SWT bersabda, Hak Allah SWT atas hamba-hambanya, Yaitu mereka beribadah kepada Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan, Dengannya, Terhadap Allah dengan suatu apapun. Di sini dalilnya telak, Mutlak, Yaitu, Hak Allah SWT terhadap ambanya apa? Beribadah kepadanya. Sebenarnya ini dalil, Apa namanya? Hadis yang panjang, Jamah. Cuman diambil potongannya saja. Oleh, Mu'allif. Oleh pengarangnya. Kita simak diantara dalil, Yang lengkapnya. Ini hadis, Diriwayatkan oleh, Atau di, Apa namanya? Disampaikan, Melalui sahabat Mu'ad bin Jabal. Melalui jalur, Mu'ad bin Jabal. Kuntu, Rodifan Nabi SAW, Ala Himar. Beliau mengatakan, Yaitu, Mu'ad bin Jabal, Rodifan Nabi SAW, Mengatakan, Dahulu aku, Pernah digonceng. Digonceng oleh, Nabi SAW, Di atas Himar. Yaitu, Keledai. Di kendaraan Keledai. Dulu memang, Karena kendaraannya itu hewan dulu ya. Bisa Keledai, Bisa apa lagi? Hison, Kuda, Bisa Jamal, Ontah. Kalau sekarang, Masya Allah ya. Bisa, Apa jamah? Bisa pesawat kita kendaraannya ya. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah SWT. Yang harus disyukur. Kemudian, Fakol Ali. Kemudian, Nabi SAW, Bersabda, Berkata kepada aku, Ya Mu'ad, Wahai Mu'ad, Atadri ma haqqullahi alal ibad, Apakah engkau tahu, Hak Allah SWT atas hambanya? Maka, Jawab, Wa ma haqqul ibad ala Allah, Dan apa hak Allah, Dan apa hak hamba-hambanya, Terhadap Allah SWT. Ya, Disini ada dua pertanyaan Pak ya. Apa? Apa hak Allah, Atas hambanya, Dan apa hak hamba, Atas Allah SWT. Maka, Kata Mu'ad bin Jabal, Allah warasul wa'lam, Allah dan rasulnya yang maha mengetahui. Maka, Nabi mengatakan, Hakkullah ini jawabannya, Yang kita lihat di buku ini. Hakkullahi alal ibad, An ya'buduhu, Wa la yushriku bihi shay'a. Hakk Allah, Atas hambanya, Yaitu, Mereka menyembah Allah, Dan tidak melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian, Dilanjut lagi oleh Nabi SAW, Wa haqqul ibad ala Allah, An la yu'adziba man la yushriku bihi shay'a. Yaitu, Hakk hamba, Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Yaitu, Allah tidak akan mengazab, Siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan. Ya. Allah tidak akan mengazab, Siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan. Artinya, Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, Maka dijamin, Selamat dari apa? Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin dia. Ya. Karena tauhid ini. La ilaha illallah. Lalu kemudian, Kultu, Ya. Kultu, Aku berkata, Siapa yang berkata ini? Mu'ad bin Jabal. Ya. Radiyallahu ta'ala berkata, Ya Rasulullah, Afala ubashirun nas, Tidakkah aku memberikan, Memberitahu kepada orang-orang, Tentang apa? Kabar ini. Ini kabar gembira tidak, Jemaah? Kabar gembira. Kenapa? Karena ketika seseorang mentauhidkan Allah, Dia beribadah kepada Allah, Dan menjauhi kesyirikan, Menghindari kesyirikan, Maka dijamin masuk surga. Selamatkan dari api neraka, Maksudnya dijamin masuk surga. Ya. Maka langsung Mu'ad bin Jabal mengatakan, Boleh gak aku nyebarkan ini, Berita ini? Nah ini menunjukkan kepada kita, Wahai kaum muslimin, Ketika kita sudah mendapatkan faedah fada ilmu, Mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, Maka usahakan kita itu punya keinginan, Untuk menyampaikan ke orang lain kembali. Seperti Mu'ad bin Jabal ketika sudah mendapatkan kabar, Dari Allah dan Rasulnya, Berusaha menyampaikan ke yang lain. Jadi jangan dipendam-pendam ilmu yang kita pelajari, Jemaah sudah belajar ya, Tentang tawhid, Sampaikan ke keluarganya. Jangan sampai kita yang sudah ada di sini, Paham sekali tawhid, Lalu kemudian, Yang di rumah kita, Na'udzubillah, Tidak paham sama sekali. Jadi ilmu cuma sampai kepada kita, Padahal seharusnya kita sampaikan ke yang lain pula. Ini pelajaran bagi kita. Jadilah seperti siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang langsung ketika mendengar kabar gembira ini, Dari Allah melalui Rasulnya, Yaitu dia mengatakan, Afalaubashirunna, Setidakkah aku mengabarkan kepada manusia tentang berita gembira ini. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Latubashiruhum fayattakilu, Jangan engkau kabarkan kepada mereka, Karena khawatir mereka akan bersandar kepada kalimat tawhid ini. Prinsip tawhid ini. Saya tanya ke jamaah, Apakah Mu'ad bin Jabal, Ketika dilarang oleh Nabi SAW, Ketika dilarang oleh Nabi SAW, Lalu kemudian, Jangan menyampaikan ke orang lain, Beliau menyampaikan atau tidak? Tadkala itu? Tidak. Kenapa? Karena sami'na wa to'na. Tidak menyampaikan. Padahal ini berita tentang kabar gembira, Yang memahami tawhid, Mengamalkan tawhid, Dia pasti masuk surga. Tapi tidak dikabarkan. Karena apa? Karena khawatir akan bersandar pada kalimat ini. Kan Antum, Mungkin Antum dapati, Ana dapati, Sebagian orang yang ketika dia benar-benar sudah memahami tawhid, Tapi sayangnya, Ketika beribadah masih tetap malas-malasan. Bersandar dengan kalimat ini. Bahkan parahnya ada yang bermudah-mudahan dengan mu'amalah kepada manusia. Yang utang sampai tidak dibayar pada ahlu tawhid. Nah ini bermudah-mudahan. Jangan sampai seperti itu. Kita hamba yang bertauhid, Maka ketika kita berhubungan baik kepada Allah pun demikian dengan manusia. Dengan tawhid kita, Maka dengan akhlak kita kepada manusia pun baik. Akan tetapi, Mu'ad bin Jabal pun menyampaikan ke orang-orang. Buktinya kan sampai kepada kita sekarang. Kapan beliau menyampaikan ini, Kepada orang-orang di sekitarnya, Tadkala itu, Maka para ulama menjelaskan, Ketika di istihbaruhu al-maut, Ketika dia ingin meninggal dunia. Khaufan mu' Karena ketakut, Khawatir, Menyembunyikan, Khaatimal ilmu. Menyembunyikan ilmu. Berbahaya. Karena menyembunyikan ilmu itu sifat, Di antara sifat yang sangat buruk. Fal-iyadu billah. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah itu ibadah? Al-ibadah, Yang dimaksud dengan ibadah adalah, Sebuah nama yang mencangkup seluruh, Apa yang yuhibbuhullah, Dicintai oleh Allah SWT. Min al-aqwal. Dari perkataan-perkataan, Wal-af'al. Dan perbuatan-perbuatan. Jadi setiap ucapan yang dicintai Allah, Berarti ibadah. Setiap perbuatan yang dicintai Allah, Berarti ibadah. Nah ini penjelasan dari para ulama, Dan Syekhul Islam pun juga, Mentafsirkan ibadah, Hampir kurang lebih seperti ini. Ismun jamin limayuhibbuhullahu, Wayardoh. Ditambah lagi dengan keriduan Allah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, Kita kerjakan, Kita ucapkan, Ketika diridui Allah SWT, Maka itu akan bernilai pahala. Karena ibadah. Contohnya, Seperti doa, Salat, Kemudian menyembelih, Dan yang selainnya. Doa jama'ah. Ketika kita mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, Kada wa kada aku meminta kepadamu ini dan itu. Maka itu termasuk adalah ibadah. Makanya doa itu tidak boleh diperuntukkan, Ditujukan kecuali kepada siapa? Allahu Jalla jalalu. Kalau kita minta hanya ke Allah. Kenapa demikian? Karena doa ini termasuk dari ibadah. Bahkan inti daripada ibadah itu apa? Ya doa. Antum itu solat, Sebenarnya itu doa. Itu doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Doa itu adalah inti daripada ibadah. Jadi, Kalau kita mohon sesuatu, Mintanya hanya ke Allah SWT. Rob kita, Yang maha mengatur, Yang maha menguasai, Yang maha memberi, Yang maha mentakdirkan kepada kita, Seluruh kehidupan kita. Di antara dalil, Yang disebutkan oleh syekh disini, Yang dimaksud dengan ibadah, Adalah, Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam surat Al-An'am, Ayat 162, Kata Allah SWT, Kul inna solati, Wanusuki, Wamahyaya, Wamamati, Lillahi Rabbil Alamin, Ya, Kata Allah SWT, Jalalu, Katakanlah, Sesungguhnya, Solatku, Sesembelihanku, Hidupku, Matiku, Lillahi Rabbil Alamin, Untuk siapa? Allahu Rabbil Alamin, Ya, Dan ini sebenarnya, Ada lanjutannya lagi, Ya, Yang sangat-sangat berkaitan, Dengan ayat ini, Di ayat yang, Ke 163, Nya jamaah, Di sana Allah berfirman, La syarikalah, Wabidhalika umirtu, Wa ana awwalul muslimin, Tidak ada sekutu, Bagi Allah, Dan seperti itulah, Aku diperintahkan, Dan aku termasuk, Orang yang pertama kali, Muslim, Beriman, Berpasrah kepada, Allah SWT, Ini dalil menunjukkan, Ibadah, Hanya untuk Allah SWT, Ya, Sebagaimana, Disebutkan di sini, Inna solati, Solatku, Sesembelihanku, Tadi sembelihan, Ibadah tidak? Ibadah, Solat, Doa, Sesembelian itu, Termasuk dari ibadah, Nah semuanya adalah, Lillahi Rabbil Alamin, Taib, Nusuk, Nusuki maksudnya, Zabhi, Lil hayawanat, Ya, Yang dimaksud dengan, Nusuk tadi adalah, Menyembeli, Haywan, Ya, Taib, Kita simak diantara, Tafsir ayat ini, Diantara, Tafsir ayat ini, Yang dijelaskan oleh, Al-Imam, As-Sa'di, Kul'inna solati wa nusuki, Katakanlah sesungguhnya, Solatku dan, Sesembelihanku, Ay, Zabhi, Yaitu, Sesembelian, Wa dalika li syarfi hatainil ibadatain, Wa fadlihima, Taib, Kita tahu, Jemaah ibadah kan banyak tadi ya, Ya, Ucapan-ucapan, Perbuatan-perbuatan, Yang diruduhkan Allah SWT, Termasuk dari ibadah seluruhnya, Di sini, Allah menyebutkan, Solat dan, Sesembelihan, Ya, Kenapa Allah menyebutkan, Di antara, Ibadah yang banyak, Tapi yang disebutkan Allah ini, Dua ini, Kata al-imam as-sa'di, Li syarfi hatainil ibadatain, Wa fadlihima, Karena kemuliaan ibadah tersebut, Dan keutamaannya, Jadi, Adalah nilai lebihnya, Salah satu di antara, Nilai lebih, Solat, Jemaah, Bukankah yang pertama kali, Ya, Dihisap oleh Allah, Dari amal soleh, Hamba apa? Solat, Kata Nabi s.a.w. S.a.w. Inna awal, Ma yuhasabu bihil abdi, Yawmal qiyamah, Solat, Sesungguhnya, Yang pertama kali dihisap, Ya, Oleh Allah s.w.t. Dari amalan ambal, Amalan amalan hamba, Pada hari kiamat apa? As-solat, Solatnya, Ya, Perhatikan baik-baik, Solat jemaah, Itu yang pertama nanti dihisap, Kalau solatnya baik, Baik semua amalan, Makanya Nabi mengatakan, Barang siapa yang ketika dihisap, Solatnya itu baik, Maka dia akan beruntung sukses, Wa ida fasadat ketika solatnya buruk, Fakoda ahlaka wa, Fakoda ahlaka, Sungguh dia akan celaka, Dia akan binasa, Maka, Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, Dunia, Apalagi akhiratnya, Maka mulai dengan apa, Jemaah? Dengan solat, Untuk Allah, Hanya semata mata lillahi azza wa jal, Karena inilah yang pertama kali dihisap, Baik, Fakoda khoba wa khosar, Afwan tadi ya, Sungguh dia akan celaka, Dan binasa, Kemudian, Masyarul Ikhwar Rahimani, Warahimakumullahu Jami'an, Dalil berikutnya, Yang disebutkan oleh, Al-imam, Muhammad Jamil Zainu, Di sini, Yang dimaksud dengan, Ibadah, Itu, Adalah, Kalau kita berbicara tentang ibadah, Maka ibadah yang harus pertama kita lakukan adalah, Apa? Solat yang wajib, Hukum-hukum yang wajib, Ketika seorang hamba itu, Ingin mendekatkan diri kepada Allah, Dengan mengerjakan suatu ibadah, Melainkan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yang wajib-wajib dulu, Kalau kita sudah hijrah, Kita sudah ingin mendekat ke Allah, Kita sudah, Alhamdulillah, Dapat hidayah untuk mau beribadah, Maka perhatikan yang wajib-wajib terlebih dahulu, Kerjakan yang wajib, Bahkan, Ketika kita, Mengerjakan yang wajib-wajib ini, Maka, Ada jaminan masuk surga, Ya, Apa diantara dalilnya, Dalam riwayat, Muslim, Dari sahabat, Abi Abdillah, Jabir bin Abdillah, Dari sahabat, Jabir bin Abdillah, Al-Ansari, Radiyallahu ta'ala anhumah, Anna rojulan, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya, Seorang laki-laki, Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fakol, Dia berkata, Ya Rasulullah wahai rasul, Aru'aita idha sallaitu sallawatil maktuba, Bagaimana pendapatmu, Jika aku melaksanakan sholat yang maktub, Yang wajib, Sudah ditetapkan wajib, Apa itu? Sholat yang lima, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Lima ini, Kata, Orang ini bertanya ke Nabi, Bagaimana kalau aku, Melaksanakan sholat yang lima ini, Yang wajib ini, Kemudian, Wasumtu Ramadan, Aku berpuasa di bulan Ramadan, Wajib tidak? Dia mengerjakan yang wajib, Puasanya salah satunya, Wa ahlaltul halal, Wa harramtul haram, Dan aku menghalalkan yang halal, Dan mengharamkan yang haram, Maksudnya, Aku mengerjakan yang halal-halal, Dan aku menghindari yang haram, Haram, Kalau ada yang halal, Dia berusaha untuk mendekatinya, Mengamalkannya, Kalau ada yang haram, Dia berusaha untuk menjauhi, Menghindari, Ya, Tidak mengerjakannya, Kemudian, Walam azit ala dhalika syait, Dan aku tidak menambah itu, Artinya amalannya yang wajib-wajib, Ya, Dia tidak menambah, Selain itu, Maka, A'adukhulul jan, Apakah aku akan masuk surga, Dengan amalan yang, Wajib ini, Ya, Maka, Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Iya, Ya, Kala, Wallahi la, Uridu ala dhalika syait, Wallahi la, Uzi, La azidu ala dhalika syait, Kata, Tadi, Seorang laki-laki ini, Maka, Demi Allah, Aku tidak akan menambah, Sesuatu pun dari itu, Jadi, Dia mau istiqamah, Melakukan amalan-amalan yang, Yang wajib, Ya, Melakukan amalan-amalan wajib, Maka, Ini kabar gembira kepada kita semua jamaah, Ya, Ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, Masuk surga, Ketika kita benar-benar, Mengamalkan, Mengerjakan, Menegakkan yang wajib-wajib, Ya, Yang wajib setiap hari apa jamaah? Solat, Yang wajib setiap hari, Solat, Perhatikan baik-baik solat itu, Ya, Kemudian, Kita masuk ke, Yang, Pertanyaan ke yang ketiga, Ya, Ketiga, Suat salis, Pertanyaan ketiga, Kaifah na'budullah, Bagaimana kita beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan ini akan menjadi inti pembahasan kita, Ya, Sebagaimana yang, Yang sudah disebarkan di poster, Bagaimana kita beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maka jawabannya, Kama amarun Allah wa rasuluh, Sebagaimana, Ya, Amaron Allah, Yang Allah perintahkan, Dan, Rasulnya perintahkan kepada kita, Ya, Jadi, Kalau berbicara tentang ibadah, Merujuknya, Kabar dari Allah, Dan kabar dari, Nabi-Nya sallallahu alaihi wa sallam, Bukan kabar dari ustad kita, Bukan kabar dari, Orang tua kita, Bukan kabar dari manusia, Tapi, Ya, Kabar dari Allah, Dan Rasulnya, Kabar dari Allah, Dan Rasulnya, Ini, Ini jadi prinsip kita, Apa diantara dalil akan hal itu, Allah, Tawar kawata'ala, Berfirman dalam surat Muhammad, Ayat ke-33, Ya ayyuhal ladhina amanu, Ati'u Allah, Ati'u Allah, Wa ati'u Rasul, Wa la tubatilu, A'malakum, Ya, Wahai orang-orang yang beriman, Ta'atilah Allah, Dan ta'atilah Rasulnya, Ya, Itu maksudnya, Kerjakanlah amal soh, Amal soleh, Kerjakan perintah-perintah Allah, Dan jauhi larangan-larangan Allah, Ta'ati Allah dan Rasulnya, Wa la tubatilu amalakum, Dan jangan kalian, Menghanguskan, Membatalkan, Amalan-amalan kalian, Ini maksudnya apa, Jangan membatalkan, Amalan kalian, Dengan kesyirikan, Ya, Dengan, Kesyirikan, Jadi disini, Terkandung makna besar, Apakah itu, Ketika kita beribadah, Mengerjakan perintah Allah, Mentaati perintah Allah, Maka jangan sekali-kali, Kita melakukan kesyirikan, Artinya, Berarti, Kalau kita beribadah, Hanya beribadah, Kepada siapa, Jemaah? Allahu Jalla Jalaluh, Yakni kita mentauhidkan Allah, Mengikhlaskan, Memurnikan semua ketaatan kita, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau memang mau, Ibadahnya itu, Diterima, Ibadahnya itu, Bernilai, Di sisi Allah, Membuahkan pahala, Ada pun, Kalau kita na'udzubillah, Mudah-mudahan bukan kita, Kalau ada, Yang beribadah kepada Allah, Dia sholat, Masya Allah, Kemudian dia puasa, Masya Allah, Kemudian dia berhaji, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Lalu kemudian, Melakukan kesyirikan, Berarti terjatuh pada, Ayat ini, Jemaah, Terjatuh pada ayat ini, Terjerumus pada ayat ini, Kata Allah, Taati Allah, Taati Rasulnya, Lalu kemudian, Jangan kalian, Apa? Membatalkan amalan kalian, Menghapus amalan kalian sendiri, Ya, Karena, Melakukan kesyirikan, Maka kalau kita sudah beribadah kepada Allah, Sembahlah Allah semata, Kalau kita, Mengikrarkan diri, Untuk berpasrah kepada Allah, Maka minta segala-galanya kepada, Allahu Rabbul Alamin, Berharap hanya kepada, Allahu Tabaraka wa ta'ala, Bahkan di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalam surat Az-Zumar, Dalam surat apa? Apa pak? Az-Zumar, Ayat 65, Di sana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Walla qadu uhiya ilaik, Walla qadu uhiya ilaik, Wa ila alladzina min kablik, La in asyrakta, La yahbatanna amaluk, Wa latakunanna minal khasirin, Allahu Akbar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Walla qadu uhiya ilaik, Sungguh telah diwahyukan kepadamu, Ya'mu, Maksudnya kepadamu siapa ini? Kepada Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Sungguh telah diwahyukan kepadamu, Wahai Muhammad, Wa ila alladzina min kablikad, Dan, Orang-orang sebelummu dari kalangan, Para Nabi dan Rasul, Ya, La in asyrakta, La yahbatanna amaluk, Ketika engkau melakukan kesyirikan, Habis hamalanmu, Rugi, Percuma amalan itu, Rontok, Kegugur, Kalau keguguran mah bayi, Ini keguguran amal solehnya, Habis, Ini kerugian yang nyata, Kerugian yang besar, Yang harus kita perhatikan, Jangan sampai kita terjerumus pada kesyirikan, Amal soleh yang kita lakukan bertahun-tahun, Ketika melakukan kesyirikan, Hilang dalam sekejap waktu, Ketika kita meminta, Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Ya fulan, Mohon kepada ini, Ya syajar, Wahai batu, Eh, Wahai apa namanya, Pohon, Ya hajar, Wahai batu, Minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Maka sekejap itu, Dalam waktu kurang lebih berapa menit, Tidak sampai semenit, Habis amalan-amalan yang dikerjakan selama setahun, Dua tahun, Tiga tahun, Dan puluh-puluhan tahun, Na'udzubillah, Ini kerugian yang nyata, Makanya selalu diingatkan, Kita harus waspada, Dengan amalan yang mengerikan ini, Faliyyadzubillah, Yaitu, Kesyirikan, Ini perhatikan, Allah berbicara kepada nabinya, Kalau engkau melakukan kesyirikan, Habis amalanmu, Padahal nabi itu adalah, Hamba utusan Allah, Padahal nabi itu adalah, Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Tapi kalau seandainya, Dan ini memang tidak akan mungkin, Seandainya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Melakukan kesyirikan, Walaupun kekasih Allah, Walaupun orang yang paling mulia, Tapi kalau melakukan kesyirikan, Habis semuanya, Hina di sisi, Allah subhanahu wa sallam, Ini merupakan, Ya kabar bahwasannya, Allah itu sangat-sangat membenci apa? Kesyirikan, Memurkahi kesyirikan, Apalagi kita manusia biasa jamaah, Tentunya kita harus lebih waspada, Dengan kesyirikan ini, Siapakah kita, Yang belum dijamin masuk, Surga, Lalu kemudian melakukan kesyirikan, Bagaimana nasibnya, Kelak di mana? Di akhirat, Ya, Ya maka, Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan, Bahkan Allah pun mengingatkan kembali, Ya, Di dalam surah, Tadi surah apa? Az-Zumariya, Sekarang surah Al-An'am, Ya, Surah apa? Al-An'am, Ya, Ayat ke-88, Di sana Allah, Tabaraka wa ta'ala, Berfirman, Walau asyraku, Lahabito anhum, Makanu ya'malun, Allahu Akbar, Kalau seandainya mereka itu, Manusia itu, Kita-kita, Melakukan kesyirikan, Lahabito anhum, Makanu ya'malun, Maka pasti, Di sini adalah, Maksudnya di sini, Lahamut tauqid, Penegasan, Pasti, Sungguh-sungguh, Benar-benar akan hapuslah, Hilanglah, Makanu ya'malun, Atas apa yang mereka, Dahulu kerjakan dari amal soleh, Habis, Ya, Ya, Na'udzubillah, Suma, Na'udzubillah, Ini peringatan bagi kita, Ya, Jangan sampai melakukan kesyirikan, Ingatkan keluarga kita, Kalau seandainya masih ada, Ya, Misalkan masih ada harapan-harapan, Selain daripada Allah, Kasian nanti sholatnya, Kita mah bukan kasian pada, Pada, Apa namanya, Pada diri kita, Tapi kita, Mengabarkan ini, Agar kita sama-sama sukses, Beruntung, Dan tidak menjadi orang yang merugi, Ya, Ya, Masya Allah, Tabaraka Rahman, Ketika kita, Benar-benar menjaga diri ini, Dengan mentauhidkan Allah, Maka kita akan beruntung, Amalan yang kita kerjakan, Seluruhnya akan, Dinilai oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Berupa, Pahala, Tapi, Sebaliknya, Kalau kita, Mengabaikan, Ya, Tauhid ini, Apalagi sampai terjurus, Pada kesyirikan, Ya, Na'udzubillah, Itu akan, Menjadi, Kerugian besar, Ya, Bagi diri kita sendiri, Maka, Segeralah kita sadar, Mengingat Allah, Dengan sebenar-benarnya, Mentauhidkan, Allah subhanahu wa ta'ala, Ta'ib, Jadi, Intinya, Prinsip pertama, Ketika kita berbicara tentang, Ibadah kepada Allah, Hendaklah kita, Mentauhidkannya, Itu, Ikhlas, Hanya beribadah kepada, Allah subhanahu wa ta'ala, Ini prinsip pertamanya, Tauhid, Yaitu, Mengikhlaskan, Segala, Ibadah, Hanya kepada, Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Yang kedua, Jemaah sekalian, Nirmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kita simak, Di antara, Dalilnya, Yang disampaikan, Oleh Nabi sallallahu alaihi, Dalam hadisnya, Yang diruatkan oleh, Imam muslim, Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Bersabda, Man amila amalan, Laisa alaihi amruna, Fahuwa raddun, Barang siapa yang melakukan, Suatu amalan, Laisa alaihi amruna, Yang bukan dari perintah kami, Fahuwa radd, Maka tertolak, Maka, Amalannya itu tertolak, Apa saja, Kalau, Dia berbicara tentang, Amal soleh, Dia berbicara tentang amal soleh, Mengerjakan amal soleh, Lalu kemudian, Amal soleh itu, Dibangun di atas, Ro'yun, Pendapat, Misalkan, Dibangun di atas, Adatun, Kebiasaan, Dibangun di atas, Lain-lainnya, Bukan dibangun di atas, Perintah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Atau, Allah tawaraka wa ta'ala, Maka fahuwa raddun, Ini kalau berbicara tentang, Ibadah jamaah, Maka hendaklah, Kita merujuk kepada, Kabar dari Allah dan, Rasulnya, Maka, Maka, Dari sini, Kita bisa mengambil, Dua kesimpulan besar, Ketika kita beribadah kepada Allah, Maka hendaklah kita mentauhidkannya, Yaitu ikhlas hanya beribadah kepada Allah, Lalu kemudian, Mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, Sesuai dengan, Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Sesuai dengan, Ajaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Ini yang dirangkum oleh para ulama, Disebutkan dengan syarat apa? Beribadah, Yaitu ikhlas dan, Ibtibak, Ikhlas dan mengikuti, Contoh Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Dan, Kalau kita berbicara tentang ibadah, Pasti memang, Erat kaitannya dengan, Dua kabar ini, Yaitu ibadah hanya, Hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Lalu kemudian, Ikhlas kepada Allah hujalla jalalu, Apa diantara buktinya? Buktinya bahwasannya, Ketika Allah berbicara tentang ibadah, Tentang amal soleh, Maka akan dikaitkan dengan, Hanya kepada Allah, Ikhlas, Maksudnya ibadah ini, Sesuai dengan contoh Nabi, Maksudnya setelah kita beribadah, Hanya kepada Allah s.w.t, Di antara dalilnya, Kita simak, Dalam surah, Dalam surah Al-Kahfi, Dalam surah apa jemaah? Al-Kahfi, Ayat terakhir, Ayat 110, Kata Allah s.w.t, Barang siapa yang mengharapkan, Berjumpa dengan ropnya, Bertemu dengan ropnya, Dia ingin menghadap ropnya, Maka apa yang harus dia persiapkan? Faliya'mal amalan soleh, Hendaklah dia beramal soleh, Itu ciri dia, Kalau ingin bertemu dengan Allah s.w.t, Dengan selamat, Sukses, Hendaklah dia beramal soleh, Mempersiapkan pertemuan tersebut, Nah maksudnya, Kata para ulam, Beramal soleh ini, Bukan amalan yang sembarangan, Semau-maunya jemaah, Sekeinginan kita, Seala kadarnya kita, Sepengetahuan kita, Bukan jemaah, Tapi, Sesuai dengan, Apa? Ajaran Nabi s.w.t, Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh, Syekh Ibrahim ar-Ruhaili, Bahwasannya, Ini isyarat, Ketika Allah s.w.t, Berbicara tentang, Faliya'mal amalan soleh, Andaklah dia beramal soleh, Yaitu itibaun Nabi, Beramal sesuai dengan, Mengikuti contoh Nabi s.w.t, Salah satu amalan terpenting, Apa tadi? Solat, Yang mana Nabi mengatakan, Solatlah kalian, Sebagaimana melihat aku, Solat, Coba perhatikan baik-baik, Hadis ini, Nabi s.w.t, Memerintahkan untuk, Mengikuti dirinya, Solatlah kalian, Sebagaimana melihat aku, Solatlah, Berarti ketika kita, Berbicara tentang ibadah, Maka hendaklah kita, Mengikuti contoh Nabi kita, Muhammad s.w.t, Kemudian, Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, Dan hendaklah dia tidak melakukan kesyirikan, Dengan ibadahnya dia kepada Allah s.w.t, Jangan melakukan kesyirikan, Menduakan Allah s.w.t, Menyekutukan Allah s.w.t, Jangan dia melakukan itu, Maksudnya apa? Mentauhid, Mentauhidkan Allah s.w.t, Jalalu, Mentauhidkan Allah s.w.t, Maka, Kesimpulannya jamaah, Kalau kita sudah ingin beribadah kepada Allah, Salah satunya tadi apa? Solat, Hadirkan dalam hati ini, Dua pertanyaan, Apakah ikhlas kepada Allah, Apakah ini, Amalan mengikuti Nabi s.w.t, Kalau anda belum tahu jawabannya, Maka segeralah untuk mengoreksi diri, Dan perbaiki diri anda dengan belajar, Jika anda melakukan ibadah, Apapun itu, Solat, Puasa, Zakat, Haji, Baca Quran, Apakah amalan ini ikhlas kepada Allah, Dan apakah amalan ini sesuai dengan, Petunjuk dari Nabi s.w.t, Tanya diri anda, Kalau belum tahu jawabannya, Belajar, Sehingga kalau jamaah di sini, Yang Alhamdulillah, Sudah mulai, Masya Allah, Mengerjakan kebaikan-kebaikan, Ibadah-ibadah, Apalagi solatnya, Mulai, Cari tahu, Ini solat yang benar, Sesuai dengan sunnah Nabi, Bagaimana? Buka, Mungkin, Kalau sekarang zamannya Youtube ya, Manfaatkan itu jamaah, Kalau anda punya, Harta, Bisa beli buku-buku, Atau langsung belajar dari para ulama, Tanya mereka, Tapi Masya Allah, Anda pernah tes, Cari ya, Sifat solat Nabi, Banyak sekali Masya Allah, Para ulama kita menjelaskan tentang, Solat, Ini satu contoh saja, Maka, Tanyakan pada diri anda, Apakah ini sesuai dengan sunnah Nabi, Ketika beribadah, Apakah ikhlas, Kalau anda sudah akan bertanya tentang itu, Maka prinsip, Dalam beribadah, Anda telah, Ya Masya Allah, Dapatkan, Sehingga mudah-mudahan, Ibadah tersebut, Diridhoi oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kita masuk ke poin berikutnya, Yaitu pertanyaan, Yang keempat, Hal na'budullah, Hal na'budullah, Khawfan wa ta'ama'a, Insya Allah, Tinggal berapa menit lagi, Jemaah, Lima menit lagi, Hal na'budullah, Khawfan wa ta'ama'a, Apakah kita beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan rasa takut, Dan rasa harap, Khawf itu takut, Toma'a, Harap, Apakah kita beribadah kepada Allah, Dipenuhi dengan rasa takut, Dan dipenuhi dengan rasa, Rasa, Apa tadi? Harapan, Keinginan, Maka jawabannya adalah, Na'am, Ya, Na'buduhu, Kedhalik, Kita beribadah kepada Allah, Seperti itu, Yaitu, Diiringi dengan rasa takut, Dan diiringi dengan rasa, Rasa harap, Ya, Allah, Berfirman, Menjelaskan tentang, Ciri-ciri orang yang beriman, Ya, Dalam surat apa, Jemaah, As-Sajdah, Ayat ke-16, Di sana Allah, Tabaraka wa ta'ala, Berfirman, Ya, Da'una Rabbahum, Khawfan, Watoma'a, Ya, Mereka beribadah kepada, Robnya, Khawfan, Watoma'a, Dengan penuh rasa takut, Dan penuh rasa, Harap, Ada rasa takut, Dan harap, Ketika beribadah kepada Allah, Berarti boleh tidak beribadah, Kita takut kepada Allah, Dan takut, Berharap kepada Allah, Boleh, Dan maksud dari, Khawf wa ta'ala, Takut dan harap, Ini, Maksudnya, Adalah, Sebagaimana yang dijelaskan oleh, Oleh Al-Imam Al-Bagawi, Dalam tafsirnya, Menukil perkataan, Sahabat, Abdullah, Ibn Abbas, Ya, Jadi, Al-Imam Al-Bagawi, Dalam tafsirnya, Menukil perkataan, Siapa? Abdullah bin Abbas, Yaitu, Ketika mentafsirkan, Ya, Da'una Rabbahum, Khawfah, Watoma'a, Mereka beribadah, Kepada Robnya, Dengan rasa takut, Dan rasa harap, Yaitu, Khawfan minan nar, Watoma'an fil jannah, Yaitu, Dia takut, Dengan azab neraka, Dan berharap, Dengan nikmat surga, Jadi, Tidak masalah, Kita itu, Beribadah kepada Allah, Lalu, Kemudian, Minta surga, Lalu, Kemudian, Kita, Takut kepada, Api neraka, Sehingga, Kita berlindung kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ya, Dan ini, Prinsip kita, Jangan sampai, Ya, Anda barusan, Dapat, Kemarin, Kemarin, Dapat postingan, Ya, Uzubillah, Ada yang berani sekali, Ya, Mengatakan, Tidak apa-apa kita masuk neraka, Ya, Tidak apa-apa kita masuk neraka, Nyemplung dulu neraka, Diazab oleh Allah, Yang penting, Ketemu Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kok begitu, Ya, Tidak takut sama neraka, Neraka, Padahal, Disini dijelaskan, Mereka itu, Beribadah kepada Allah, Takut dengan neraka, Jadi, Harus takut dengan neraka, Jangan main-main, Dan berharap kepada Allah, Surga Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan ada lagi ya, Yang apa, Dulu ini, Aduh, Teringat dulu masa jahili ya, Ada lagi ucapan, Di lagu-lagu itu, Apa jam, Takut dengan api neraka, Dan tidak apa, Tidak pantas di surga, Ya, Ini apa-apaan, Takut neraka, Tapi tidak pantas, Seakan-akan tidak berharap, Surga Allah, Subhanahu wa ta'ala, Seorang mu'min, Seorang mu'min, Dia toma, Sangat-sangat berharap, Sangat-sangat meminta, Ya, Sangat-sangat bercita-cita, Untuk apa, Masuk surga Allah, Kenapa mengatakan tidak pantas, Ya, Prinsip ini harus, Senantiasa dipahami kita, Kalau kita beribadah kepada Allah, Minta sebanyak-banyaknya, Minta selalu apa, Agar dimasukkan ke dalam surga, Jadi kita selalu berharap, 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 Sehingga harapan itu, Akan membuahkan apa, Semangat, Lalu kemudian kita juga, Takut, Khawatir, Ya, Akan diri ini masuk neraka Allah, Sehingga kita menjaga diri ini, Dari kemaksiatan, Dari dosa-dosa, Ini harus dibarengi, Jemaah, Ketika beribadah kepada Allah, Minta surga, Dan, Minta agar dijauhi, Takut dengan api neraka, Masha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bahkan, Jemaah sekalian, Disini disebutkan dalilnya, Dari riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Ini contoh dari Nabi, Allahumma inni as'alukal jannata, Wa'udhu bihi minan nar, Ini Nabi SAW yang mencontohkan, Ya Allah, Aku memohon kepadamu, Apa? Surga, Nabi minta, Nabi berharap surga, Apalagi ki, Kita, Yang belum tentu, Tapi kita terus meminta, Kepada Allah, Jalla, Jalalu, Minta surga, Minta surga, Allahumma inni as'alukal jannata, Wa'udhu bihi minan nar, Dan aku, Berlindung, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dari, Azab api neraka, Ya, Taib ma'asyarakatuh, Warahimani, Warahimakumullahu jami'an, Kemudian, Yang terakhir, Ya, Pembahasan kita, Masih ada satu menit, Jemaah, Ini di HP Anda, 59, Kita manfaatkan, Sebaik-baiknya, Taib, Kemudian, Pertanyaan kelima, Mahual ihsan fil ibadah, Apa yang dimaksud ihsan, Ya, Apa yang dimaksud, Ihsan, Dalam beribadah, Al ihsan, Yang dimaksud dengan ihsan, Hua, Yaitu, Muraqobatullahi ta'ala fil ibadah, Ya, Merasa diawasi oleh Allah, Ketika beribadah, Merasa diawasi, Allah berfirman, Alladhi yaroqa hinatakum, Watakallubuka, Watakallubaka, Fisajidin, Yang Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, Hina takum, Ketika engkau melakukan sholat, Jadi Allah lihat kita, Merasa diawasi, Ketika melakukan sholat, Watakallubuka, Watakallubaka, Apa watakallubuka? Nah, Watakallubaka, Fisajidin, Dan, Geraknya dirimu, Di antara orang-orang yang sujud, Jadi artinya, Allah subhanahu wa ta'ala, Mengawasi gerak-geri kita, Tindakan kita, Ya, Jadi selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ini maksudnya ihsan, Merasa diawasi oleh Allah, Wa qala salallahu wa ta'ala, Dan, Nabi mengatakan tentang ihsan apa? Anta'budallahaka'annaka taroh, Fa'illam takun tarohu fa'innahu ya roh, Yang dimaksud dengan ihsan adalah, Engkau beribadah kepada Allah, Seakan-akan engkau melihat, Siapa? Allahu jalla jalal, Jadi merasa diawasi, Fa'illam takun tarohu fa'innahu ya roh, Kalau seandainya engkau tidak melihatnya, Maka Allah melihatmu, Memang benar, Kita belum bisa melihat Allah, Ya, Di dunia, Tapi bersabarlah, Ketika anda terus istiqomah, Beramal soleh, Maka anda akan benar-benar melihat wajah Allah di mana? Di surganya, Satarawna robbakum, Kama tarawna laylat al-badar, Al-Qamar laylat al-badar, Kata Nabi SAW, Sesungguhnya engkau akan melihat rohmu, Sebagaimana engkau melihat bulan purnama di malam hari, Melihat dengan jelas, Tapi ini siapa jama? Mereka yang masuk surga, Dengan sebab amal soleh, Maka mudah-mudahan kita istiqomah beramal soleh, Sehingga sebagaimana kita berusaha untuk ihsan, Merasa dilihat Allah SWT, Dan terus diawasi oleh Allah SWT, Kita akan benar-benar melihat Allah di surganya nanti, Ketika meninggal di atas husnul khatimah, Di atas kehidupan yang baik, Yaitu beribadah kepada Allah SWT, Taib, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari, Sampai halaman keberapa jama? Kelima ya? Yang mudah-mudahan, Yang sedikit ini bisa bermanfaat, Dan mendatangkan keilmuan yang berkah, Yang manfaat untuk kita, Sehingga kita pun semakin mudah-mudahan bertakwa kepada Allah SWT, Menjalankan perintah Allah, Menjalankan perintah Nabi-Nya, Dan menjauhi segala larangan dari Allah dan Rasulnya, Wallahu'alam bisawab, Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Sebelum ditutup, Mungkin jamaah ada pertanyaan, Silahkan, Kalau tidak, Maka kita cukupkan, Cukup ya mah? Cukup ya? Taib, Kita cukupkan dengan doa kefaratul majlis, Subhanakallahumma bihamdika, Asyadu wa la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Orang baik, Orang baik, Orang baik, Orang baik, selamat menikmati